memang agak banyak ya 30 cc per tank tank semprot ya kemudian yang 50% ini kita gunakan 16 juga jadi rata-rata ini 1 mili per liter 1 mili per liter sedangkan ini kita 30 cc per tangki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ini kita mau melakukan pemupukan buah ya fase generatif dimana kemarin kita hanya melakukan pemupukan video itu dipot nah banyak teman-teman yang bertanya yang di tanah itu dosisnya berapa nah ini kalau dosis sebenarnya sama ya teman-teman ya oke Mas ini kita menggunakan fasenya sudah fase pengisian buah ya teman-teman ya sudah mentol-mentol itu bunganya kita menggunakan yaitu ultradap ya pupuk pospat ya pospat tinggi ya seperti ini teman-teman sekarang harganya agak mahal Rp45.000 ini teman-teman nah ini ultradap ini teman-teman kandungan pospatnya itu 60% ya ini nitrogennya 12% berbentuk nih budiran kristal ini Mas awas hati-hati Mas kemudian kita menggunakan MKP ya ini harganya juga fantastis 47 kalau kemarin ini cuma berapa 35 aja ini kandungan pospatnya lumayan banyak juga 52% kaliumnya itu 34% nih jadi pospatnya dan kita menggunakan ini KNO3 ini KNO3 ini kita gunakan yang putih ya tapi kita yang cair ya ini seperti ini kalau yang biasa kita gunakan tapi ini kita buat KNO3 sendiri yang cair ini eh kandungan juga kaliumnya yang tinggi 45% nitratnya atau nitrogennya itu 13% nah kita kalau ini ini biasanya kan eh pril ya bentuknya bulat-bulat kecil itu nah ini oke Mas eh dosisnya masih sama 3 sendok-3 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 sendok ini air 10 liter ya teman-teman ya ya press Mas berarti Buinnya tiga sendok itu satu sendoknya 10 gram jadi kurang lebih itu 60gram temen-teman untuk Ultra Depnya MKP nya sama KNO3 putih biasanya kalau KNO3 merah kita campur dengan Ultra Dep ini untuk memicu pembungaan kalau ini sudah bunga fasenya sudah mentul-mentul fasenya pengisian buah jadi 3333 kalau cair ini saya gunakan 1 isinya seliter itu 2 cc atau 2 mili itu kita kasih berarti ini 20 mas 20 20 saja cukup kemudian kita aduk sampai rata ya nanti kita sekalian bahas untuk penyemprotan ini nanti yang untuk dikocorkan teman-teman kalau pengocoran di tanah kita lumayan agak jedanya panjang yaitu 15 jari sekali kalau yang dipot itu kan kemarin seminggu sekali ya cuman pemakaiannya kan sedikit kalau dipot pemakaian sekitar kurang lebih dengan dosis seperti ini 10 liter 35 kalau dipot ya 35 ya itu kita pakai 200 cc kalau yang kalau yang 33 ini kita kasih hampir 1 liter nah ini oke mas sekarang untuk penyemprotan mas untuk penyemprotan kita hanya menggunakan MKP MKP sama ultradap ya itu kita kasih masing-masing 30 gram dalam 16 liter ya berarti kurang lebih 3 sendok mas hampir sama 3 sendok cuman bedanya ini 10 liter yang ini 16 liter kita kasih 3 sendok untuk penyemprotan ya ultradapnya pengganti ultradap itu bisa yang apa namanya yang lainnya merek lainnya yang penting fosfatnya tinggi ya seperti DAP itu kan yang dari Yara itu dari Yara kalau tidak salah Meroke nih Meroke tetap jaya itu nah ini ini juga kita aduk sampai benar-benar homogen atau menyampur nah ini aja masih masih ada sisa sedikit nih karena ditinggal itu nah nanti untuk penyemprotannya teman-teman bisa menggunakan pencegahan hamanya menggunakan ini merknya bebas ya ini mengandung insek sida bahan aktifnya apa ya kalau tidak salah mektin apa kayak demolis itu apa bahan dasarnya apa mektin apa ini ya apa mektin ini merknya basel kemudian kasih perkat kemudian kita campur menggunakan HO2-O2 50% untuk penyemprotannya hama pencegahan hama kalau jamur teman-teman bisa menggunakan CF sulfur menggunakan jamur lainnya terserah kalau saya sih ini sama ini jamurnya masih bisa teman-teman kecuali parah ya ada sudah ada tanda-tanda hitam baru kita menggunakan merek fungisida yang memang produk produkan maksudnya ini penggunaannya satu tank ini satu mili kita menggunakan satu liter jadi kalau ini 16 ya 16 cc ya 16 mili ya perekatnya kita gunakan kalau ini masih musim hujan kita gunakan apa namanya 30 memang agak banyak ya 30 cc per tank tank semprot ya kemudian yang 50% ini kita gunakan 16 juga jadi rata-rata ini 1 mili per liter 1 mili per liter sedangkan ini kita 30 cc per tangki alias 2 mili per liter ini teman-teman untuk semprotnya ya jadi semprot kalau hujan kita bisa 3 hari sekali teman-teman selang fungisidanya satu hari nah ini sudah mencair pemupukan bagusnya itu kalau semprot itu pagi atau sore kalau kocor bebas yang penting pada saat buah jangan kita kocor itu siang hari karena akan merubah ini apa namanya perubahan suhu mendadak akan membuat pecah oke mas kasih per pohon itu kita cuma kasih seliter batangnya keliling sama ini nah ini nah ini kan yang sebagian tidak ditutup ini dikasih ini nah seperti ini teman-teman jadi ini pemupukan fase buah ya kalau fase pemicu menggunakan ultradap sama KNO3 merah KNO3 merah itu N nya agak tinggi ya daripada KNO3 putih teman-teman KNO3 putih juga bisa untuk memicu teman-teman kemudian semprotnya ini ya kita semprotkan ini di daun bukan di buangnya ya bukan di bunganya ya tapi di daunnya ya bawah daun gitu kan nah bentar mas ini cuma gambaran aja mas ini kan sudah siang tidak bisa kita nyemprot jadi ini hanya penjelasan dosis pemupukan ya jadi ini kasih 15 hari sekali waktunya 15 hari sekali kita kasih 1 liter dengan takaran 333 penyemprotannya juga sama antara 10 sampai 15 hari 1 bulan berarti ini cuma 3 kali nah ini dengan dosis 33 ya cuman dia kan 16 liter ini 10 liter untuk penyemprotannya 1 cc 1 cc itu 32 cc per liter jadi satu tanknya ini 16 cc H2O2 nya yang 50% itu juga 16 cc sedangkan ini 30 cc nah kemudian kalau menggunakan yang 3% ini yang 3% teman-teman dosisnya berapa kita kasih 200 cc 1 gelas untuk yang 3% H2O2 jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya perbedaannya di pot itu dosisnya sama cuman pemberian pupuknya itu airnya ini yang campur ini lebih banyak kalau dosisnya sama nah ini bisa juga ditabur ya kan dikocor dikocor seperti ini bisa oke terima kasih agar buah ini banyak ini aja mulai muncul ini muncul lagi susulan ini teman-teman nah itu nah ini atas ini nah udah mulai keluar jadi itu banyak jadi ini fasenya fase pengisian buah ya teman-teman ya sebagian sebagian susulan itu enggak masalah yang penting udah hampir sama sih untuk kandungan PK-nya ya kalau disini lebih mengutamakan PK-nya K-nya nantinya setelah setelah pertama itu pertama kan kita banyak P sama K-nya ya P, N, N, N sama K-nya jadi menggunakan ini P P tinggi ini ini pospatnya juga tinggi K-nya banyak cuman kalau yang awal kan kita menggunakan KNO3 merah itu N-nya lagi agak besar daripada yang putih seperti ini teman-teman oke terima kasih pemupukan penyemprotan dan pengendalian hama insya Allah sebagai ikhtiar kita agar buah ini tetap bagus rontok tidak cacat terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh